Mei Mei, what is wrong with your hair? Hai Bi, banyak dari kalian tuh yang punya cara-cara makan alpukat But this, itu gara-gara si Denny ya Soalnya my dad itu tau dia suka alpukat Terus my dad beliin alpukat buat dia dan alpukatnya ga dimakan So I need to eat it! I need to finish it! My twins! Sebenernya basically I'm not laki-laki enough ya punya twins like you And you are the lucky one to have twins like me Okay? Jadi bagaimana cara Jamena makan alpukat? Ini so gross, really gross For me ya, ga tau karena saya pake makanan kemasan sih Karena saya pake Jif Sele Sele Kesukaan Denny Tadinya tuh Mei tuh bener-bener ga suka banget Sama every single things yang berkaitan dengan kacang tanah Skippy Peanut butter Setiap kali orang bilang peanut butter Peanut butter Oh my god that's not my things ha That's not me I Peanut butter No 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 I'm so scared of it Ga suka aja Pokoknya kue skippy lah Pokoknya segala sesuatu yang Selekecang I don't like it Tapi kalo misalnya kalian mau yang Healthy version Mau yang lebih clean Mau yang lebih sehat Versinya ada Itu si Numi Jual kan Next, kayaknya saya harus makan yang itu deh Karena dari gula Semua-semuanya Cara itu yang bikin juga dokter Spesialis gizi Sekolah di Kanada Jadi next saya akan beli di Numi aja But Karena lately saya lagi sering makanan Makanin ini I don't know What is wrong with me Terus saya tuh jadi suka banget Makan alpukat sama peanut butter Tau ga sih Mati Tuh kan Udah nyaris busuk nih Bapakku udah marah My dad itu tuh baper banget Tau ga sih co Jadi kayak Kalo misalnya dia beli sesuatu Terus sesuatunya ga ada yang makan Dia tuh kayak Yaudah Ga mau dibeliin lagi seumur hidup Kayak gitu loh Jadi makanya kalo misalnya dia beli apa-apa tuh Kita anak-anaknya berusaha ngabisin Dan zongnya Kalo misalnya kita abisin Dia tuh mikir Kita suka Dan selama 5 tahun berturut-turut Dia akan beli barang yang sama Ya seba salah Jadi kalo misalnya Daddy bilang Enak ga? Kita jawabnya lumayan Kalo lumayan berarti enak Kalo misalnya kita bilang Oh iya enak banget Mati Siap-siap aja 5 tahun berturut-turut Setiap hari makan itu Kayak my sister-in-law Berujung pada 2 tahun pacaran Dibeliin kue tiaw goreng Tiap minggu Bukan Amsiong Nah kalo si Jif yang tutupnya biru ini Ini siapa sih? Nah kalo yang ini Extra Crunch ini tuh Dia dalemnya tuh ada ini Chungnya Dari kacangnya gitu Terusnya jadi suka Parah Ini kan Terisnya ga boleh apa-apa? Pake ini Oke Nah terus kan dia marah kan si Denny Gara-gara saya makan ini terus kan Denny I bought you the new one Ya I'm a good sister Oke Ucok, butet This is how you eat No, not you, me This is how I eat Yum Hmm Enak Hmm Saya jadi suka sesuatu yang ada Peanut butternya Padahal tuh saya tuh sebelumnya ga pernah suka Dan setelah saya menyukai ini tuh Saya langsung kayak berpikir I'm a new person, you know Saya tuh semakin saya Bertambah usia Bansia I don't know why Kayak selera makan saya tuh jadi berubah tau ga sih Dulu tuh saya mikir kayak Manusia macam apa sih yang makan peanut butter Aneh tau ga Nggak enak rasanya Dan Sesuatu yang paling mencengangkan adalah Saya beli ini Hmm Rasanya coyu Sesuatu yang paling saya benci dari kecil Hmm Semua orang yang suka peanut butter pasti tau ini Saya beli ini Reese Coklat yang ada peanut butternya Hmm Terus Saya beli ini Mampus ga? Tapi ini Saya dua-duanya saya belum berani makan Karena waktu kecil tuh saya bener-bener benci banget Dan my sister Yuli tuh bener-bener suka banget Suka banget sama coklat ini Setiap kali Mami pulang dari Amerika bawa Iyun Dia kayak bisa dingret-dingret Ngoncet-noncet Mereka tuh selalu Mual ya Setiap kali makan ini Never like it But now look at me now Hmm But this way is much better Daripada Kalian Makan Sama susu Condense me Oh my god Oh my god Mereka gak bisa makan ini Satu lagi Hmm Udah bulu kan Hmm Sayang banget Padahal Mereka suka banget Makan alpuket Sama selai kacang Deni sih Ah Makan 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 Cok Saya bener-bener Gak tau Kenapa saya bisa suka Beginian So weird Sampai saya beli ini dong Kue kacang di pasar Saya bener-bener jadi kayak gak kenal diri saya lately I mean like secara personality juga Saya tuh dikenal dengan orang yang sangat amat rame dan super berisik dari kecil Tapi sekarang saya jauh lebih senang ya Dibandingin dulu Jauh Anyway saya mau cobain di depan kalian Apakah saya masih mual seperti dulu Atau malah saya jadi suka Bener-bener deh Saya tuh gak pernah kepikiran dan terintas dalam hidung saya Saya bisa suka sama Kinecton Anyway Coba makan alpukat sama peanut butter Itu jauh lebih Better Daripada pake condensed milk Dan kalo misalnya kalian mau peanut butternya yang lebih clean Lebih sehat Yaudah kalian belinya aja di Numi May belum beli sih di dia Leparan terakhir yang nutella aja tuh dikasih Tapi for sure Next May akan beli di dia Peanut butternya Oke udah menawa Tuhan Yesus Semoga saya gak mati kejang-kejang Abis makan sesuatu yang paling saya benci pas kecil Nyam Kenapa Tiba-tiba Aku masih gak suka Tapi saya gak suka coketnya ya Saya suka kacang yang di tengah I don't eat So sweet? No Still not for me Dan kacangnya ini terlalu asin ya Kayak upi dah temen-temen Apa ini nge bikin saya mual kayak dulu sih This thing is heaven Bagaimana cara sih bisa kayak gini Oh Kalian tau teng-teng ya sih Makanan kacang tuh dari Medan Disiantar pun banyak Oh my God I never like it you know And I always tell my mom Ih gila kali ini orang makan aneh kali Mungkin apakah saya udah jadi ibu-ibu ya Jadi saya suka kacang I am aging Terjadi penuhan diri Eh Kok penuhan diri Terjadi penuhan dini pada diri saya Oh no Scary oh Scary enough lah Nih kayak marah deh co Tenang jep menang Saya mau minum fiber dulu sebentar Tadi saya bilang saya mau fiber Kenapa jadi saya ambil roti sama Nutella Oke Jadi Ini orange juice ya Jeruk murni This is like the best form dari fiber sih Yang pernah may temuin Soalnya ini ada prebiotik Ya Tidak mengandung gula Jadi prebiotik itu makanannya probiotik Jadi kalau misalnya kita makan probiotik terus Makan probiotik terus Tapi gak ada prebiotiknya Apa bakteri baik yang gak dikasih makan Ya percuma kan Jadi ini Dia seratnya itu ada Prebiotiknya Buat ngasih makan bakteri Probiotiknya Yang udah kita makan dari yogurt Dari apa lah Dari probiotiknya Yusana Atau apapun itu Soalnya biasa orang jual serat tuh yang minis sebel adalah Dia pakein gula Kalau ini zero sugar Jadi kalian bisa campurin di sop Di apa aja yang kalian mau Di susu anak kalian Jadi ini bermula dimana Bermula waktu itu I have personal problem With my personal life So That's a lot Pokoknya Something happen with my personal relation And I feel so down And So this Di tempatnya Denny Terus saya buka Langsung saya makan gitu aja Sama Ovo Maltin Cuman sekarang saya udah ganti Ovo Maltin saya Ini Di Numi ya Ini healthier and cleaner Versi dari Nutella Isinya nih ya Gulanya dia pake gula kelapa Isinya nih ya Isinya tuh cuman ada Coklat Coklatnya itu dari coklat organik Terus cocoa butter Vanilla bean Jadi tuh dia gak pake vanilla extract Vanilla bean Terus udah gitu Pake almond Hazelnut Udah di blender Jadi Nutella Ini Nutella yang lebih clean Dibanding Nutella-Nutella Yang kalian beli di pasaran Sekarang saya udah gak pernah beli Nutella Di market-market lagi Jadi kalo misalnya mau coklat Saya belinya ini di Numi Nanti saya tulisin di bawah tuh Nah nanti saya Rencananya saya mau ganti Si peanut butter saya juga Pake yang lebih clean version Soalnya tuh yang bikin si dokter Rika Dan saya percaya dia Nah terus saya makan kayak gini nih Saya inget banget Saya sedih banget Hati saya hancur Terus saya ke dapur Saya makan roti Sebelahnya ini Waktu itu Ovo Maltin Terus sebelahnya lagi ini Si Denny Itu saya mikirnya mungkin Saya akan mati Langsung ya Ini cara saya bunuh diri Gitu ya Karena kan saya gak suka Peanut butter ya Ternyata saya bukannya mati Saya malah suka Langsung deh Kan Terus saya makannya kayak gini Waktu itu Nyam Jadi Tentu And if you are Veg Sama vegan Veg Tarian dan vegan Kalian bisa Makan ini Dan purchase ini Karena ini dia Bener-bener Gapak pakai produk Hewan sama sekali No bawang juga Bawang daun pre Or whatever No Bener-bener isinya Cuman tadi May sebutin aja Jadi kalau misalnya Karena kan Kita udah vegan Atau gak kita udah Vegetarian Kita masih pengen makan Sesuatu yang milky Coklat-coklat Coklat You will like it Coklatnya itu Dia pakai dark coklat Jadi masih sedikit Ada pahitnya Jadi kayak berasa Elegantik Berasa sosialita Berasa orang kaya Cok Ini trigger Gimana saya jadi suka Sama selai kacang I suppose Gak suka Tapi gara-gara begini Jadi suka Banyak lah perubahan-perubahan Yang terjadi di diri saya Perubahan sifat Jauh lebih dewasa Jauh lebih tenang Lebih bisa kontrol nangis Karena tuh saya orangnya Gampang banget terharu ya Masih cengeng sih Cuman lebih sedikit Bisa kontrol Dan Jadi suka peanut butter Tapi saya tetep gak suka Kacang tanah Tapi kalau peanut butter Saya suka Tau kan Kacang tanah yang di shop gitu Saya gak terlalu suka Ya maksudnya makan makan aja Cuman saya gak benci yang kayak gimana Cuman basically Sebenarnya saya gak suka Tapi kalau misalnya ada Ya udah makan Kalian nontonin apaan sih Dari tadi Coba saya tanya Nonton apa sih co Gak jelas Kalian ngikutin DM lah Sudah lama ya Empat tahun ada ya Ya kalian bisa lihat sendiri perubahannya People change And my hair also change Saya mau menghabiskan fiber ini Yang banyak Karena fiber itu penting Karena dia tuh membersihkan Organ pencernaan kita Dari lambung Dari lambung hingga usus Ya Kalau pencernaan kita bagus Pencernaan kita bersih Tubuh kita jauh lebih sehat Dan terpancar Di kulit yang bagus Jadi kalau misalnya kalian punya banyak jerawat Notice makanan kalian itu Pasti jorok Bersih Bersih nusus keren Hah Yang Mimu 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 Mimu